hai 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 oke guys kita bersesiar di belakang rumah klik-klik dulu positif cok coraz Hai guys, jumpa lagi di channel ini Bagi yang baru menemui channel ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loceng untuk sebarang notifikasi Hai guys Jumpa lagi dengan channel saya guys Di awal channel Jadi hari ini saya berada di belakang Kosa rumah saya ini Oke, hari ini saya ngaripi Paga pintu saya yulah Oke, inilah keadaan Di belakang rumah Sudah sedikit tanam-tanaman Ini pintu sudah rosak Saya nabaiki pintu ini dulu guys Selamat menikmati ok, ni pintu yang kita telah baiki tadi jadi boleh lah sebab dia sudah mereput kayu ni pecah jadi itu sebab dia skru sudah tertanggal ini saya paga bukan apa sebab ada penyamun anjing selalu masuk ke sini kemudian dia kacau-kacau ke sana ok guys ini pokok terong saya ini adalah terong dayak ini terong dayak yang sama macam saya tanam dekat kampung dahulu jadi ini biji dia saya tanam dekat sini dan tinggal inilah yang menjadi ok guys ini pokok dia sudah mengeluarkan buah ok ada banyak buah dekat sini ini sayur yang ditanam juga sayur pria tanah dia kering guys dan ini adalah pokok terong ungu ok kita cabut juga rumput ni saya belum ada masa nak cabut kecuali hujung minggu ok, kalau saya tidak balik kampung saya akan cabut rumput dikat sini lah ini pokok terongnya sudah boleh diambil tetapi saya belum ambil lagi lah kecuali bila kita nak makan baru saya akan ambil ok, ini pokok cili saya guys pokok cili ini beruntung sangat sebab masa saya tertanam dulu pokok cili ini pernah sekali kena racun lah dan saya tidak menyangka dia boleh hidup kerana pada masa itu saya tidak sengaja menyembuh racun tapi sekarang bersyukur juga lah sebab dia boleh tumbuh dan membesar serta menghasilkan buah yang banyak seperti ini nasib dia panjang umur ok guys nak ini pokok serai saya saya tanam di keliling luar ni ke tepi ok, ini tebu ini bukan sebarangan tebu tebu ini kita tidak makan batang dia ini kita cuma makan pada pucuk tu nanti saya tunjuk nanti saya tunjuk guys ok, tebu ini tebu ini kita akan makan saya akan cari contoh lah tebu ini pada bagian ini dia ada satu yang serupa macam telur ikan lah sebab itu kalau dalam bahasa iban dia akan dipanggil sebagai tebu telur tebu teluk ok tebu ini kita akan makan bagian ini sahaja kita akan cari ini pada masa ini sekarang dia tidak ada isi pucuk itu tidak ada isi kalau dia ada isi dia akan kembang nah ini bukan musim dia mengeluarkan isi lah ok, kalau ada isi dia akan kembang seperti tadi dan kalau kita tidak ambil dia akan layu dan mati seperti ini ini cuma kita tidak ambil ini kita tidak ambil jadi dia layu mati ok kalau kita tidak ambil dia akan jadi macam inilah nah ini sudah dia balik tua macam yang saya ambil mula tadi kalau kita kopik isi dia ini macam ini di dalam dia ada seperti telur telur ikan nah ya inilah yang kita akan makan rasa dia seakan baby corn macam itu kita boleh masak sama dengan sayur ataupun masak dia sendirian sahaja nah ok ini saya tidak ambil lah sebab satu saja alang-alang saya dah makan saya tunggu dia banyak nanti baru saya ambil ok guys ini pokok mangga ini buah dia itu lagi ok ini limau kasturi saya kasih dia tak berapa nak jadi sangat sebab terlindung oleh pokok mangga ini sebab itu saya nak potong pokok mangga dia nanti kalau saya ada masa dia pun sudah pergi ke rumah jiran saya sebelah sana ok ini lemon lemon ini nampaknya belum ada buah lagi lemon tree ok ok guys cukup lah setakat itu saja review tanaman di belakang rumah saya setakat ini ok jumpa lagi di video-video yang akan datang terima kasih kerana sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati